kenapa aku bisa ngondek disana tau gak kenapa kenapa itu kok bisa ngondek kayak gitu makan apa kau sebenarnya aku membara-bara karena penegara which is dari Asia tuh yang kayak men-underestimate aku tipe-tipe orang Bata semakin di-underestimate semakin gantar ya bun ini makin kugas jadi ceritanya kalau kalian ada lihat foto aku intinya pede ya benar pede kalau ada foto aku sama latinas-latinas itu aku di depan mereka aku bilang kayak gini karena gini aku pernah ngajak mereka bikin bumerang bersama Asia ada dua orang cabut dari layar dari HP aku buat bikin bumerang dari Asia siapa spildong spildong kan udah lama nih komodisinya terus besoknya besoknya di depan mereka pas kita lagi nunggu mobil mau keluar kita lagi di lobby aku bilang hai girls can I take a picture only with latinas aku bilang kayak gitu Senezuela Puerto Rico aku bilang kayak gitu udah barest lah kita semua aku tengah-tengah Asia dia pede banget disana sih kita kayak wow ini tuh Wilda yang berbeda dengan Wilda di Indonesia kenapa ini kesambet hantu Polandia atau bagaimana sempet begitu mikirnya gitu kan cuman ya itulah Wilda gitu semangin kalian mer-under estimate nih anak semangin dia menunjukkan taringnya jangan main-main sama Wilda aku beli ya nggak sih Wilda ya kan hasilnya apa dia jadi third runner-up dia supra model Asia dia best national costume thank you so much buat Wilda Octavia nasi tungkir jangan main-main kalian sama ada ini trobek kita kami supra nasional 2018 kita tahu bahwa pada saat itu kan banyak sekali nama-nama yang diunggulkan pada saat zaman Wilda orang-orang yang meng-underestimate kan seorang Wilda situngkir Pak Aimen bukan dari negara kita dari negara kita aku ingat banget pada sebelum sampai maka ada cerita ya bun ya banyak sekali itu yang tidak karena kita tahu wah pada saat itu ada ada perwakilan USA yang pernah ikut Miss USA si apa? si aduh aku lupa namanya si 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 ini katrina jen dimaranan iya iya USA iya iya salah satu yang ini ya di dielulukan terus ada yang kribo Wil yang aku bilang waktu aku ulang tahun aku minta ucapannya itu yang Brazil Brazil Barbara Reis ya terus ada juga si Romania kan Romania yang rumitnya Wilda ya benar nama-nama yang memang banyak sekali diunggulkan tapi pada saat kompetisi kita ngeliat ada Wilda yang lain bukan Wilda yang kita kenal tiba-tiba kayak kerasukan setan darah iya kita kaget tau beneran kaget nih si Wilda sampe aku ngomong sama Eric Eric si Wilda kok maja aku bilang kayak gitu iya biarin aja kak biar terus kita kayak di grup gitu hajar Wild hajar inget gak waktu lu supra model Asia yang di grup Wild lu pokoknya harus menang supra model ya hajar semuanya bodo amat mau ada wakil Asia next top model mau apa ya hajar bilang kayak gitu terus dia keluar dengan pake baju tapis dihajar sama dia oh iya yang masalah itu yang masalah inget gak temen-temen mungkin ada beberapa PL yang gabung disini inget gak kalian yang bilang gini kalau aku jarang ngumpul sama temen-temen Asia oh iya iya karena Wilda kebanyakan sama Latinas pada saat itu si bapaknya juga bilang di grup Wild nanti jangan kebanyakan sama Latinas ya yang Asia kapan-kapan begitu kan Pak Megha bilang inget gak di grup Wilda jangan kumpul sama Latinas mulu Asia sekali-sekali di update gitu dia mah bawaannya Latinas nih batak Latinas ceritanya nih satu batak Latinas apa yang kalian coba jadi ceritanya aku ingat betul nih waktu waktu kami karantina itu ada beberapa negara yang berkubu-kubu alasan mereka berkubu-kubu satu karena memang gak ngerti bahasa bahasa Inggris jadi kayak misalnya ada beberapa negara Latin yang memang gak ngerti bahasa Inggris yang mereka ngumpulnya sama temen-temen Latinnya dia begitu juga di Asia begitu juga di Asia ya mereka ngumpul ya terus Eropa juga begitu mereka ngobrol yang sesak misalnya kayak Rusia sama Belarus Latinas nah beda nih dengan si Tungkir Wilda ini yang tiba-tiba ada di Eropa tiba-tiba ada di Amerika tiba-tiba ada di Afrika tiba-tiba ada di Latin segala macam tiba-tiba ada di Asia macam ulat tangka ya ada di mana-mana iya karena satu aku melihat apalagi di beberapa negara Asia itu aku melihat mereka sudah kan aku bisa dibilang waktu itu lumayan banyak yang nge-vote ya dalam artian PL Indo itu bener-bener support buat aku tuh apa jor-joran lah gitu ya jadi setiap teman-teman Latin teman-teman Amerika Afrika kalau main sama aku kalau misalnya nge-tag ke aku bikin video sama aku itu pasti diserang sama diserang kata-kata bagus sama teman-teman PL ngerti gak sih kayak oh thank you for making picture with our queen gitu-gitu kayak diserbu kata-kata which is good gitu kan nah makanya beberapa negara-negara tuh seneng kalau main sama aku nah ini juga kayaknya teman-teman PL harus dipertahankan ya kayak gitu nanti kalau misalnya di ajang internasional dukung putrinya hal seperti itu nah kebakaran jenggot lah beberapa negara dari Asia itu mungkin itu hal alasannya kenapa mereka kayak berkubus mengumpulkan power sendiri sedangkan kalau aku sendiri pun kayak negara-negara manapun jangankan negara finalis hair stylist aja kalau nge-tag aku terus aku repost itu pasti langsung di banjiri dengan komen-komen PL Indonesia bilang oh thank you I work you make her beautiful kayak gitu-gitu jadi tuh makanya kenapa negara-negara tuh suka main sama aku nge-tag-nge-tag aku segala macam apalagi Venezuela tuh si Nariman itu kayak kita ketawa-tawa bahkan di lorong di lorong hotel aja kita bikin video Marimar Ustani Faso kayak gitu-gitu itu sebenarnya aku cuman berjalan aku cuman jalan berdua sama Tika di depan aku tuh ada negara-negara Asia udah jalan duluan kita kan udah capek ya jam 1 jam 2 malam nah itu tuh mereka nyamperin dari belakang hey Indonesia kayak gitu jadi sebenarnya kenapa aku gak gabung sama Asia waktu itu bukan karena aku gak mau gabung enggak karena kan PL-PL kan pada PL-Indo nyerang PL-PH PL-PH nyerang PL-Indo ah udah biasa mah itu ya Han ya iya makanya siapa apapun ajaknya berantem-berantem sendiri Indonesia sama Filipin gue bingung intinya ma intinya ma yang penting si siapa namanya si Jihan dia kan anaknya bisa dibilang humble ya iya gak sih ya humble gak sih humble Jihan nah kalau di Supra itu mereka tuh bener-bener tuh suka kalau dari tipikal wajah terus kalau diajak photoshoot ayo kalau Supra kan gila-gila photoshoot rehearsal video shooting ini segala macem nah yang penting kalau di Supra itu mau saling bantu aja udah gitu contohnya kayak Ayuma sama si apa namanya kemarin Rabia Rabia baik-baik aja Jeja sama Wilda baik-baik aja pun yang lainnya juga sama jadi artinya tidak tidak ada pengaruh sama sekali ke Queen Indonesia ataupun Queen Filipin itu yang aku top banget sama emang bener nih kata PL Filipin belum ada wakil sampai sekarang yang apa nih yang buat ke udah udah oh iya belum ya bagaimana mawar udah belum tanya sama Hendrik nih DPI Damu udah ada belum dari Filipin Hen tunggu tunggu yang ada Miss Grand sama International kemarin Bini-Bini iya belum belum ada belum ada nah di handpick aja tadi yang kau bilang masalah war-war itu putrinya juga oh kenapa putrinya juga oh iya dong tergantung putrinya juga kalau kemarin Wilda pengen war ya war aja gitu ya Wil kalau aku pengen war war-war aja untungnya si ngeri kali nice banget nice jadi si Miss Supra Miss Supra National Philippine tahun aku which is Deza kita tuh mau ngobrol baik baik gitu loh kayak Wilda yes Jeza what happened with our lovers from Indonesia and Philippines ya I'm sorry if they send you something bad or something like that ya I'm just sorry also if my pal kayak gitu tergantung putrinya kalau misalnya diem-dieman juga selama di karantina ya lu juga perang dalam dingin kan perang dingin bahasanya kan nah jadi tergantung putrinya sih menurut aku jadi kalau kita tahu PL kita begitu ke negara lain kita ambil hati negara itu supaya jangan sampai dia sakit hati dengan kita ataupun dengan PL kita pokoknya bener-bener kita buktiin ini kayak gitu tergantung putrinya ada juga kok sorry nih kalau aku pil negaranya sih aku emang agak gedeg sama enggak itu waktu angkat aku tahu aku tahu waktu angkatannya si Jessica waktu angkatannya Jessica ada satu negara yang ketemu aku in person yuk Allah Robby itu dia punya muka masem padahal Andre itu udah ngenalin hello this is Wilder from Indonesia dia itu kayak yang buang muka lah yang apa tergantung putrinya kalau eti itu nggak bisa dirubah mau dibelakang panggung sekalipun spill dong spill nggak bisa di spill kalau itu oh Terima kasih.